Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kesayangan anda di saung crypto saungnya para penggemar cryptocurrency Oke disempatan malam hari ini saya akan update salah satu token yang masih cukup dibilang murah ya dan juga ada token yang koin yang cukup sudah legendaris yang untuk malam hari ini saya sekaligus membahas dua token yang sedang eh projectnya salah satu project terus berjalan dan kedua ada berita terbaik juga dari koin yang sudah legendaris antara bapak dan anak ini koin ini masih satu nama ya Oke kita akan bahas anaknya dulu ini dogezilla tapi ingat tetap disclaimer on and your ya tetap gunakan uang bebas jangan uang beras Oke dogezilla ya kemarin sempat saya review dan sekarang saya review lagi karena ada project terus yang berjalan supaya para beta holder ini lebih tahu project ini berjalan dan disampai mana gitu kan Oke berita yang pertama adalah 8 jam yang lalu ya kan dari pihak developernya sudah di Twitternya ada persyaratan dan pem-pemprogram and fall sedang berlangsung panel depan dan backscan segera diprogramkan untuk pengujian beta shooting untuk akhir bulan ini jika tidak awal Januari jadi ini koin ya kan kalau saya bilang harga masih murah tapi projectnya benar-benar berjalan terus gitu pihak dari developernya dan dia selalu update terus gitu loh ini yang saya senang dari koin ini jadi walaupun koinnya receh harganya tapi eh para holder nya juga juga para arminya juga sangat solid gitu loh dan juga developernya update terus ada berita-berita apa tentang dogezilla ini dia selalu update nah selanjutnya kita lihat lagi ada berita apa ya kan Hai nah disini kalau tidak salah dia ada berita juga masalah Sweep ya kan Hai ruang BSC tidak akan pernah sama dengan jelas Sweep nah ini yang bikin sendiri akan bikin jelas Sweep gitu jadi bener-bener mau juga dikerjakan semua cuma saya tidak tahu kapan real timnya ya kan yang pasti sih program dia ini sedang berjalan semua ya kan project ya ya estimasi sih di tahun 2002 lah cuma yang saya senang ini dia walaupun banyak folder juga ya yang menjatuhkan nama dogezilla tapi arminya kuat gitu loh komunitasnya sangat kuat tetap yakin dengan dogezilla ini gitu loh Oke kita lanjut eh ada sini yang berita terbarunya sih masalah jelas web ya kan dan juga masalah perkembangan project dia dari sudah dijelaskan kita lihat dia sedang di audit-audit sertik ya Coba kita lihat ya audio sampai dimana proses audit sertiknya sebentar dari saya sudah sempat lihat kalau nggak salah ini nah dogezilla ini dia udah bener-bener langsung di audit sertik ya ini udah 83 persen hanya tinggal beberapa persen lagi nah ini serampung gitu loh nanti akan ketahuan hasilnya mungkin sekitar antara akhir atau diawak biasanya sih saat nggak sampai satu bulannya untuk audit dari sertik ini akan keluar hasilnya cuma kalau ngeprogres ini sih hasil security skornya udah 83 persen dalam arti kata ya keamanan menurut saya ya udah ada di lucu cukup ya cuma yang lebih bagus di atas 90 persen tetapi ini udah mendekati udah nilai skornya 83 persen paling tidak ini ada kenyamanan kita sebagai seorang investor koin ini benar-benar tidak main-main gitu projectnya gitu loh sampai koin yang harga masih murah karena biaya untuk sertik ini aja saya yakin enggak enggak sedikit nilainya gitu loh untuk audit ini gitu loh oke Oh dogezilla eh untuk dogezilla saya rasa hanya pemberitahuan tentang perkembangan pernah jilai swabnya mudah-mudahan ya dogezilla ini di tahun 2022 nanti bisa menjadi suatu harapan bagi para Holdernya dan juga bisa mendongkrak nilai Hai investasi para Holdernya ya mudah-mudahan ini bisa dan next juga ya walaupun di banyak dihujat dari fooder ya tetap dia komitmen dengan proyek-proyek dia Oke selanjutnya berita yang kedua berita yang kedua yang saya dapat informasi ini adalah dari Hai bentar secara yuk Elon mas Elon mas Elon mas baru saja men Twitter mentweet ya untuk ya gan ternyata Hai tweetannya ini sangat luar biasa ya Tesla akan membuat beberapa mesin desi mesin ya dapat dibeli dengan dogecoin dan lihat bagaimana kelanjutan selanjutnya ini dengan tweet bahwasannya Tesla akan bisa beli tesla ini biasa tesla ini dengan dogecoin gitu loh dan kita lihat dari tweetan dia ya sekitar berapa jam yang lalu ya tapi pengaruh sangat besar di klik di dogecoin gitu loh Coba anda lihat candle-nya ini nah biasanya memang kalau sudah ada tweetan dari si Elon Kang Elon ini nggak main-main pasti ngaceng dia ya candle-nya pasti ngaceng ini terbukti candle 1d-nya aja langsung pam ya kan kita lihat di tempran oh sorry bukan 4d di empat hanya maksud saya item rempah haknya kita lihat di empat haknya ini Oh ya kan gila ya kan berapa persen ini kenaikannya itu kan dari harga 2000 hampir 50% ya kenaikan eh eh sorry hampir 30 persenan hampir 30 persenan kenaikan ya jadi nggak main-main kalau udah Elon masing Elon mas ini the tweet udah pasti just langsung pam ngaceng lihat nggak peduli padahal yang lain koin lagi berdarah tapi hanya dogecoin aja yang posisinya sedang pam gitu loh jadi untuk berita malam hari ini eh saya membahas sekaligus dua token dua koin yaitu pertama dogezilla dan juga dogecoin jadi antara bapak dan anak malam ini saya rampung sekaligus karena ada berita yang cukup menarik menurut saya dan bisa mengompak harga naik mudah-mudahan Elon Musk juga bisa mengetweet untuk dogezilla anaknya kalau udah di tweet sama Elon Musk ya siap-siap aja dogezilla juga akan pam gila-gilaan Oke saya kira cukup sekian review mengenai koin dogezilla dan dogecoin mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para pemegang koin-koin tersebut tetap dukung channel song crypto dengan cara subscribe like comment dan share jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan kalian semua tetap gunakan uang bebas jangan uang beras disclaimer on and your Oke terima kasih saya ucapkan yang sudah subscribe channel song crypto semoga kalian senantiasa disehatkan badannya dan dimudahkan segala urusannya ya amin ya kan Hai terima kasih banyak eh saya ucapkan salam cuan salam profit konsisten dan salam song crypto salamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.